Tidak! Sudahlah Ali, jangan bersedih. Kelak takdir mempertemukan kamu dengan ibumu. Sebagaimana takdir telah mengirimmu kemari. Terima kasih. Sakit banget, sayang. Kamu tenang ya, sayang ya. Ada yang mengajar kita. Masuk Valji, Masuk Valji, Masuk Valji. Masuk Valji! Masuk Valji! Masuk Valji! Masuk Valji! Masuk Valji! Berdika! 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 Jangan sedih ya! Dang-dang! Ding-ding-der! Asik dang-dang! Ding-ding-der! Asik dang-dang! Ding-ding-der! Asik dang-dang! Hehehehehehehehe Ayo Ali, kita latihan lagi. Ada apa memanggilku? Gopa! Tugas kita tidak mudah. Meskipun gerbang, wilayah ini sudah terbuka. Tapi kita tidak akan mudah menghadapinya. Aku sangat yakin bisa mengalahkannya. Kamu jangan sombong Gopa! Anak itu adalah titis sangra dan surya. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kecuali ke enam saudaranya yang berbentuk sukma. Yang terpenjar ke dalam enam wilayah bumi. Kamu harus bisa menemukannya. Aku yakin sekali bisa melenyapkannya. Gopa! Sudah kukatakan! Kamu harus bisa menemukan ke enam saudaranya itu. Sebelum kau menemukannya, Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kamu ingat! Kepulau! Anak itu... Kucu... Raden Gian Santang! Alih harus semangat! Alih harus semangat latihan dengan paman elang! Alih tidak boleh ngantuk! Alih tidak boleh ngantuk! Tawas kamu, Alih! Kalian lihat anak itu! Kapan elang? Dia adalah titisan Raden Surya, keturunan Ki Manara. Kalau kalian mau panjang umur dan hidup selamanya, Tidak! Tidak!